Salah wali pitu, ini saya ikut ambil memberikan masukan. Sebenarnya ide tempat ziarah itu saya. Sebenarnya ide tempat ziarah itu saya. Sahabat-sahabat para sesama ODGC, orang dengan gagasan-gagasan jujur dimanapun berada. Sudah kita ketahui beberapa bulan terakhir ini, makin hari makin terbongkar. Kebohongan-kebohongan dalam penyebaran dan mempertahankan agama bermerek Islam dengan doktrin-doktrinnya. Ternyata selama ini acapkali atau seringkali dilakukan dengan cara kebohongan-kebohongan belaka. Dengan hukus-hukus belaka. Dalam berbagai channel Youtube dan berita dimana-mana sudah kita dengar sama-sama ya. Kebohongan para Habib klan Ba'alawi. Ada ratusan ribuan bahkan mungkin ya. Makam-makam palsu dibuat oleh Yahya bin Lutfi. Kebalik-kebalik. Oleh Lutfi bin Yahya ya. Buat kuburan palsu, makam palsu dan sebagainya ya. Kemudian berita-berita tentang sejarah-sejarah agama Islam. Versi dari Yaman, dari Tahrim juga. Mereka membuat kurafat-kurafat kebohongan, dongeng dan sebagainya. Dan kemudian teman-teman, beberapa bulan yang lalu yuk. Seiring dengan terbongkarnya kuburan-kuburan palsu di tanah Jawa dan di berbagai wilayah yang lain. Kemudian mulai muncul orang yang mempertanyakan. Bagaimana dengan kuburan atau makam wali pitu yang ada di pulau Bali. Yang patut diduga, patut diduga, patut diduga. Kuburan yang ada wali pitu di Bali ini juga jangan-jangan makam-makam palsu. Jiarah ke wali pitu ini juga jangan-jangan tidak lebih hanya akal-akalan orang saja. Sebagaimana yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya di Jawa dan di berbagai wilayah lainnya. Itu masih menjadi pertanyaan. Dan akhirnya, sebagaimana Sabdo Palonagih Janji. Jadi dalam fenomena Sabdo Palonagih Janji ini, sudah dikatakan teman-teman ya, bahwa pembongkaran, kebohongan, kepalsuan, ajaran agama bermerek Islam ini bukan dari luar, bukan dari orang-orang non-muslim, bukan. Tapi dari dalam orang beragama Islam sendiri yang akan membongkar kebohongan, kebohongan, kurafat, kurafat, dongeng-dongeng, hoks-hoks yang ada dalam agama Islam. Dan Sabdo Palonagih Janji itu makin hari makin nyata. Dan terkait dengan wali pitu yang ada di Bali, beberapa hari yang lalu kita mendapat kabar juga, ternyata diakui sendiri oleh salah satu bapak atau mbah gitu ya, dari Nahdlatul Ulama, yang mengakui bahwa jaroh kemakam wali pitu itu sebenarnya tidak lebih dari akal-akalan belaka. Jadi kalau di dalam hadits itu ada narasi yang bagus. yang artinya tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Itu sebenarnya hadits bagus ya. Tetapi mungkin dipelesetkan oleh sebagian ulama dan juga para ustadz. Tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Maka dipakai hadits itu dipelesetkan sebagai Ayo kita ngakal-ngakalin orang yuk. Katanya agama harus pakai akal. Ayo kita mengakal-ngakali orang. Kuburan palsu diakal-ngakali dibuat kuburan yang habib ya. Kuburan orang biasa dijadikan kuburan wali pitu ya gitu. Ya ini namanya agama akal-akalan. Oke teman-teman, without wasting time ya tanpa buang-buang waktu kita langsung aja simak pengakuan dari seorang bapak yang kita hormati ya, yang berani jujur mengakui bahwa ziarah makam ke kuburan wali pitu yang ada di Bali ternyata tidak lebih hanyalah akal-akalan belakang. Oke demikian cuplikan videonya. Yang terakhir masalah wali pitu. Ini saya ikut andil memberikan masukan. Sebenarnya ide tempat ziarah itu saya. Idenya saya. Kemudian saya ketemu Habib Toyib. Saya bilang, Bip, tolong diteliti itu. Nasabnya, sanatnya, keilmuannya, amalianya. Yang penting saya itu untuk mengahlikan pandangan orang Jawa Barat. Maaf ini. Kebetulan di pondok saya itu sering ketamuan orang Jawa Barat. Rumah ketemu saya, ngdungo, betul. Habis itu kemana? Ke kutu, ngelok, sumur. Itu ya ii. Ini jangka-kutu. Jadi. Oh, gitu ya. Itu dari saya, ngelok apa-apa khusuk. Keluar dari rumah saya, keluar ke kutu. Kesanur, ngelok, sumur-sumur itu. Susunnya dijemur itu loh. Itu kelakuannya orang Jawa Barat. Lah, ayo orang-orang Jawa Barat. Yang munafik-munafik itu. Ayo, bener nggak? Pergi ke Bali. Pengennya sih lihat susu dijemur. Lihat susunya bule-bule. Yang oh, oh, oh. Lihat pantat-pantat seksinya bule-bule. Yang dijemur, disanur, dikutel, dicanggu. Kalau sekarang sudah bukan dikutel lagi yang paling banyak. Dicanggu, daerah Batu Bolong itu. Ayo, pengen nggak? Pengen nggak? Pasti pengen. Kadron-kadron munafik dari Jawa Barat. Pengen ke Bali. Lihat sumur. Susu yang dijemur. Saya pun inisiatif Gimana caranya itu mengalihkan idar itu Untuk kereji. Itu semangat berpikir Wah, enaknya tempat ziaro. Tapi saya nggak menyebutkan itu Wali nggak Uang sholah yang patut di ziaro. Yang menamakan wali itu Habib Toyib Dari Surabaya. Saya dihitungkan orang Muhammadiyah Kok dia itu sok-sok tahu Layar wali ya Saya bukan wali, saya wali murid. Jadi yang dinamakan itu Habib Toyib Sampan protes, Sampan protes Habib Toyib Jangan protes saya Dan saya intinya itu tadi Orang Jawa Barat yang ziaro ke saya Supaya tidak maksiat Gimana caranya itu Itu tok ya Maaf lo ya Ternyata berhasil Setelah dari saya Ziaro ya Bukan kekutah lagi Bukan lihat sumur-sumur itu Ini kan berhasil Berarti misi saya hanya itu Soal nanti bagaimana mohon Sampan teliti itu Itu ada makamnya orang tenang Apara Apakah kosong Apakah yang di dalam itu Uang sholah Apakah tidak Tapi maaf Di sini itu sensitif sekali Di karangasem Gara-gara memindahkan pangkom Perang Nah jelas ya teman-teman ya Jadi sudah diakui oleh Mbah tadi atau Bapak tadi Bahwa siaroh kekuburan itu Yang kemudian oleh Habib Toyib Dari Surabaya Diklaim sebagai Wali Pitu Ini tidak lebih hanyalah Akal-akalan belakang Demi alasan apapun Biar nanti yang siaroh dari Jawa Barat Tidak pergi ke Sanur Ngelihat sumur Susu yang dijemur Atau pergi ke Kute Ngelihat sumur Susu yang dijemur Biar tidak begitu Ayo dibuatkan Nah diakal-akali Nah Jadi memang nampak sekali Agama satu ini Agama yang penuh dengan Ibaratnya lagunya Bumerang ya Zaman dulu itu ada grup musik Bumerang Salah satu lagunya judulnya No More Jadi agama satu ini Agama yang penuh dengan Tipu Manipu Akal mengakali Saling membunuh Ganti berganti Akal mengakali Saling membunuh Ganti berganti Lagunya Bumerang No More No More Ya oke teman-teman Sekian dulu video kali ini Seperti biasa Jika Anda menggap Video ini baik Dan perlu dibagikan kepada Sanak, famili, handai tolang, kerabat, tetangga, teman Anda Silahkan bagikan Dan tetap salam UDGC Karena kita adalah Orang dengan gagasan-gagasan Jujur Yang selalu berani Gulil Hakko Walau Kanamuron Wartakan Beritakan Nyatakanlah kebenaran Meskipun Pakit Nusantara Bangkit Selamat menikmati